Terima kasih. Siapa nih? Langsung minta nomor telepon. Siapa nih? Langsung minta nomor telepon. Eh dulu pin bebe gak sih? Oh iya pin bebe. Terus kebetulan pas aku udah kelar syuting, dia lagi papanya gak bisa jemput. Gak bisa jemput, udah aku akan pulang. Yaudah ngobrol-ngobrol, udah langsung berapa hari kemudian deh. Terus dua tahun kemudian baru menikah ya? Iya. Dua tahun kemudian baru menikah. Terus kalau kamu sendiri waktu itu, kayak dideketin ini kan. Oh ya udah beberapa sinetron kan, tapi kan sinetron yang lagi naik daun. Gimana perasaannya dideketin salah satu pemain? Gimana ya? Agak takut-takut gini gak nih? Modus gak sih? Ini kayaknya ini dari mukanya agak playboy. Oh gitu ya? Dulu kan ya emang terkena juga gitu kan ada dimana-mana ya kan? Tapi ternyata yakin karena? Tapi gak tau. Lama-lama yakin kayaknya. Karena punya tiket yang baik kan, jadi emang waktu pas ngedeketin juga. Saya lagi mau cari istri nih, kamu enggak? Dia bilang, nanti dulu ya saya pikir dulu. Kalau pikir-pikir gak usah deh. Saya bilang, saya gak mau buang waktu. Oh pake ancur banget. Oke ini ada postingan juga nih, salah satu postingan mesra ya. Postingan Lian Firman dan istri. Dengan captionnya romantis banget ya. You are the meaning of love, my wife. Hati-hati-hati gitu ya. Ini sebenarnya dalam rangka apa? Sebenarnya kalau kita cek-cek ini bukan tanggal anniversary ya kan? Jangan-jangan ini tanggal kamu lagi berbuat salah apa ini gak ya? Ada momen apa Lian Firman? Jadi emang gak romantis kan? Emang gak romantis? Gak romantis. Cuman pacaran doang, pacarnya ngasih bunga. Setelah menikah tuh gak apa-apa sama sekali. Gak ngasih bunga maksudnya ya? Tapi ngasih duit ya? Masih duit, sayang sebenarnya gitu. Terus dia ngomong gini yaudah kebetulan ada temen. Aduh bongkar nih. Ada temen dia bikin usaha bisnis bunga. Bro gue kirim ya ke rumah lo. Oh iya boleh, boleh. Eh bro sekalian tulis kata-kata buat istri gue. Soko kirim, seneng dia. Oh itu endorse. Pas upload terima tuh kayak bunga, tumben banget. Curiga gak sih?